Panitia Haul Habib Jafar Al-Kaf Kudus menggelar ekspo bagi pelaku UMKM. Sebanyak 78 pelaku UMKM mengikuti dan memamerkan barang hasil produksinya. Ekspo UMKM digelar selama 3 hari. Beragam produk hasil UMKM Kudus menghiasi stand yang disediakan di Jalan Pangeran Puger, desa demaan kudus seperti kerajinan, fashion, makanan, minuman, dan lain-lain. Bupati Kudus mengatakan gelaran ekspo ini memantik geliat ekonomi pelaku UMKM mengingat pelaku UMKM saat ini belum sepenuhnya pulih dari pandemi COVID-19. Selain itu, melalui ekspo tersebut pelaku UMKM juga bisa diperkenalkan produknya agar semakin dikenal luas oleh masyarakat. Ekspo ada bagai fundamental perekonomian di Kabupaten Kudus. Ini juga bagaimana memperdayakan ekonomi kerakyatan yang ada di Kabupaten Kudus. Dengan adanya Ekspo ini tentunya banyak pengenalan produk, banyak untuk promosi, dan lain-lain. Harapan kami ini perlu lebih ditingkatkan untuk marketnya. Karena yang saya lihat lebih banyak produknya daripada marketnya. Ini yang perlu ditingkatkan adalah marketnya, supaya omsetnya bisa lebih baik. Dukungan dari Pemdab tentunya bagaimana untuk kepelatihan kita bisa. Tapi untuk pemasaran melalui online tentunya dari Pemimpo bisa. Dengan adanya event-event seperti ini, kita bisa lebih dikenal masyarakat luas, kita bisa branding, kita bisa memperkenalkan produk-produk kita. Ya, susah, menarik. Supportnya luar biasa terhadap UMKM seperti kita. Fashion, sama aksesoris, ya itu aja sih. Kami sangat senang.